Suku Sunda dan suku Jawa merupakan dua suku besar di Indonesia. Mereka merupakan dua dari sekian banyak suku yang memiliki sejarah kuat di negeri ini. Mereka menetap di satu pulau yang dinamakan pulau Jawa. Mereka saudara satu rumpun. Mereka hidup berdampingan, tidak bermusuhan, tetapi juga tidak begitu erat. Hubungan mereka bagikan bom waktu. Sekali ada gesekan, akan cepat menyalak. Itu disebabkan karena kedua suku ini pernah diadu domba oleh sejarah yang dikarang oleh pala penjajah. Mereka memiliki berbagai budaya masing-masing, tetapi dari kedua bahasa antara Jawa dan Sunda ada yang unik, yaitu dalam pengujapan sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Seperti kata Atos. Atos kalau dalam bahasa Sunda itu artinya sudah, tetapi kalau dalam bahasa Jawa artinya keras. Kemudian ada kata Ala. Ala kalau dalam bahasa Sunda itu artinya mengambil buah dari pohon. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa itu artinya jelan. Terus ada kata Abdi. Abdi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya saya. Sedangkan dalam bahasa Jawa artinya pembantu atau pesuruh. Selanjutnya ada kata Kenep. Kenep kalau dalam bahasa Sunda itu artinya enam. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu artinya lengkap. Berikutnya ada Sampean. Sampean kalau dalam bahasa Sunda itu artinya kaki. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu artinya anda. Berikutnya ada kata Kasep. Kasep kalau dalam bahasa Sunda itu artinya tampan. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu artinya terlanjur. Selanjutnya Cokot. Cokot kalau dalam bahasa Sunda itu artinya ambil. Sedangkan dalam bahasa Jawa artinya gigit. Berikutnya ada kata Sangu. Sangu kalau dalam bahasa Sunda artinya nasi. Sedangkan dalam bahasa Jawa artinya pekal. Dan ini yang sering jadi religion yaitu gedang. Gedang kalau dalam bahasa Sunda itu artinya buah pepaya. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu artinya buah pisang. Yang terakhir ada Amis. Amis kalau dalam bahasa Sunda itu artinya manis. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu artinya anjir. Nah itulah bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang sama dalam pengucapan tetapi beda artinya. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kegeliruan. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barongat.